Intro Polemik pemecatan seorang pengacara kondang Rasman Arief Nasution sebagai advokat hingga kontroversi atas dugaan penggunaan ijasa palsu sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik hingga rekan sejawatnya Hal itu pula yang menarik perhatian para musuh-musuhnya salah satunya adalah Uya Kuya yang mana akhirnya dirinya menggelar sebuah forum debat yang didiskusikan bersama Farhad Abbas dan Irjen Polpurna Wirawan Riki Sitohang hingga sosok senior di dunia advokat Egi Sujana dan terkait diskusi tersebut tidak lain adalah membahas masalah kode etik advokat yang dianggap telah menjalankan profesinya yang dimana hal itu menjadi salah satu alasan dirinya dipecat secara tidak hormat dari Kongres Advokat Indonesia Terkait respon dari Rasman itu sendiri atas pertemuan tersebut usai diskusi Uya Kuya juga mengaku siap menantang Rasman untuk debat terbuka agar dirinya bisa membuktikan polemik yang berkembang di luaran sana khususnya terkait dugaan ijasa palsu miliknya lantas seperti apa tanggapan Rasman atas pertemuan yang dibuat Uya Kuya tersebut dan bagaimanakah pula Rasman menanggapi undangan terbuka dari Uya Kuya Halo selamat sore pendekar-pendekar hukum di Malaysia bersatu bergabung luar biasa gimana semangat terus kita tetap sebagai penelajaran mendukung mendekatkan kode etik dan martabat sebagai lawyer harus dijaga dan tetap panahat partai apa? partai rundah haki partai apa? partai apa? partai apa? partai pemersatu bangsa saya sudah memberikan pendapat pandangan kepada yang bersangkutan akan saya katakan bahwa masalah surat kuasa masalahnya ini ya surat kuasa kan sudah saya batasi saya hanya berbicara tentang konteks surat kuasa pra-peradilan tidak ada dua surat kuasa pra-peradilan itu sudah pasti apalagi itu menyangkut internal institusi polri aktif itu sudah pasti nah tadi sudah kita jelaskan apalagi saya dengan bang Egi kan sudah belum belum kenal Rasman dengan bang Egi saya sudah kenal bang Egi duluan bang Egi sudah menjelaskan bang Egi yang menerima kuasa dari pak DG untuk berhadapan dengan KPK bukan berhadapan di dalam pra-peradilan ini harus bisa dipisahkan ini harus bisa dipisahkan tadi jelaskan beliau saya bilang betul yang menerima kuasa itu adalah bang Egi Sujana bukan Rasman karena beliau itu berada di dalam naungan bang Egi Sujana nah keterangan bang Egi lagi satu lagi tadi ternyata memang dia belum dibahas pulang nggak bisa beracara jadi apa perintah daripada bang Egi harus diikuti oleh Rasman nggak bisa dia lompat-lompat sendiri karena tetap dia ngotot bahkan gebrak-gebrak meja ini kalau Riki pribadi saya rasa saya paling senyum aja tapi yang dibawa aja saya nggak takut kau seorang jaman kau-kau loh dari etika kita orang timur aja sudah pantas dia bawa-bawa gender saya nggak takut kau seorang gender apa hubungannya kan nggak ada hubungannya dengan kasus dengan status saya sebagai seorang gender kan nah semua teman-teman saya yang gender ini nggak mau semua marah termasuk Mas Budoko juga marah makanya untuk itu karena dia sudah melakukan kebohongan publik dan membuat keonaran baik di medsos kepada orang lain maupun secara pribadi untuk itu kami laporkan pagi-pagi bersama dengan Pak Julius tadi kita laporkan dia membuat keonaran udah jelas dari podcast yang ada tuh semuanya ribut itu kan sudah keonaran publik sudah mengganggu stabilitas juga itu nah ini ya kami mohonkan dengan sangat dengan hal tersebut di atas ya kami bermohon walaupun saya Purnawiran Polri mantan seorang resir sesungguh umur saya loh saya memohon kepada penyidik mencermati hasil wawancara ini supaya jadi bahan nah jadi acara tadi saya sudah selihat ada Bang Iki Sujana ada Irjen Pol Purnawirawan Rikis Tohang ada juga disitu Farhad Abbas ada beberapa yang lain dari pertanyaan dan jawaban-jawaban saya jelaskan satu pertama Bang Iki Sujana itu adalah abang saya kalian tidak akan bisa mempengaruhi dia saya tahu dia orang lurus saya tahu dia orang baik dan saya adalah kader dia biarlah dia berbicara dulu pada waktunya kami akan ketemu saya akan jelaskan semuanya dan saya tahu bahwa dia paham siapa saya dan saya tahu dan paham siapa dia jadi gak usah kalian bermimpi bisa mencabelah saya dengan Bang Iki Bang Iki itu abang saya tentang bagaimana saya jadi lawyer bagaimana saya ikut UCA bagaimana saya ikut DKPA itu semuanya Bang Iki tahu dan saya adalah memang ada di kantor dia tentang masalah surat kuasa Gatot Evi dan lain-lain nanti saya akan jawab dengan Bang Iki secara terang-benderang karena saya bukan melanggar hukum tapi besok saya mengundang jam satu siang untuk saudara rasman datang debat terbuka mari debat terbuka untuk membuktikan bahwa dugaan ijasa palsu ini tidak benar ayo buktiin datang dong dan saya sudah mengundang banyak pihak bukan hanya satu pihak saja ada siapa aja yang akan hadir besok ada lah pokoknya tentunya dari pihak instansi pemerintahan juga yang terkait dengan pendidikan dengan keluarnya ijasa terus dari pihak piayasan dari dekan juga pakutas hukum dan semua ada data saya lengkap jadi saya gak mau mengungkapkan sekarang besok kalau kita debat intinya mari kita lihat besok saya tidak mau dengan satu arah doang saya mau ketemu Ibnu Kaldunnya doang gak mau semua harus ada biar fair karena biar fair juga buat Bang Rasman dong jadi biar bukan saya kesannya menghakimi karena kalau saya cuma datang ke Ibnu Kaldun terus nanti cuma berdasarkan omongan Ibnu Kaldun doang itu gak fair jadi kesannya saya menghakimi itu yang saya tidak mau karena saya harus objektif iya kan harus ada orang-orang lain yang terkait dengan itu semua kemudian terkait dengan undangan terbuka saya akan pertimbangkan tapi barangkali saya akan lihat waktu saya dan terima kasih undangannya cuma saya masih di Kota Medan dan masih ada kerjaan lain atau mungkin saudara dipanggil dulu ke Sumatera Utara baru nanti saya datang saya kira begitu dan untuk yang lain-lain saya kira tinggal berproses saja belum saya belum karena saya biasa untuk cross-check seperti tadi Bagus Uya besok datang lah gentle gitu untuk menjelaskan kalau dia gak datang itu mengkonfirmasi dirinya tidak benar setelah menelaah pertemuan yang digelar oleh Uya Kuya tersebut Rasman akhirnya menyimpulkan untuk membuat laporan pengaduan terhadap Irjen Pol Purna Wirawan Riki Sitohang dan Farhad Abbas ia mengakui telah mengantongi dua alat bukti dalam pengaduannya tersebut dan terkait perseteruan yang sedang panas dengan sejumlah pihak hingga isu miring yang menimpa Rasman nampaknya turut mendapatkan perhatian khusus dari seorang Profesor Egi Sujana yang dimana diakui Rasman sebagai kakak sekaligus guru dalam profesinya di hadapan media usai kunjungannya dalam pertemuan yang digelar Uya Kuya kemarin Egi Sujana turut menyampaikan nasihat kepada Rasman agar segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang bermusuhan dengan dirinya ia juga meminta agar Rasman segera memperbaiki tingkah lakunya dengan perilaku yang lebih baik jika tidak demikian maka Egi menganggap bahwa Rasman bukan lagi adik bahkan kader yang pernah ia bina dahulu lantas seperti apa ungkapan kekesalan dan kekecewaan Egi Sujana terhadap Rasman ya sebenarnya secara pribadi saya tuh kasihan sebenarnya gitu kasihan sedibiniakan banyaknya dari tiap dia posting orang posting dari 90 dari 100% 99,9% itu menghujat dia gitu loh kalau sebagai manusia yang normal harusnya kan sudah berpikir gitu loh loh kenapa kok gak ada yang belain saya kok malah menghujat saya ada apa ini nah disini lah saya harapan sebenarnya dia harus introspeksi diri berarti ada hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan etika martabat kita sebagai bangsa Indonesia yang beretika sebagai orang timur gitu loh gak ada lah orang ngomong tuh bentak-bentak maki-maki ini saya ngomong nih ya ini kebetulan dari apa dari daerah Tapanmuli ya saya coba menghilangkan image itu jangan dikira orang batak tuh kasar-kasar gitu loh enggak enggak seperti itu setelah mendengar penjelasan dari Bang Riki Bang Riki Abang baru sekali saya komentari Abang langsung marah Abang berkali-kali komentari saya masa Abang Jenderal Bintang 2 maaf ya sudah pensiun misalnya terus saya komentari Abang sakit hati buat laporan polisi ketawa saya apa yang Abang persoalkan saya bilang saya akan lawan Jenderal masih pun kau Jenderal Riki setua iya kan bukan saya bilang Jenderal-Jenderal Jenderal ya kalau memang Abang sebagai Jenderal saya lawan kenapa rumahnya kenapa rumahnya jadi kalau Abang rumahnya Jenderal terus Abang udah Purnawirawan terus Abang bisa atur-atur polisi terus Abang bisa intervensi mana bisa bos enggak kata-kata Abang atau Saudara atau Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ini sudah saya duga melakukan pengancaman dengan mengatakan saya akan cari Razman saya akan tahu tulang belakang tulang punggung ini pengancaman saya akan pertimbangkan buat laporan polisi Razman versus Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang kau unsurnya dapat lama saya tunggu coveran ketemu tadi kau ikut disitu mengatakan bahwa kalau ada organisasi menerima Razman atau advokat yang sudah dipecat itu jelas yang kalian bahas itu adalah saya maka sama dengan organisasi itu menerima penada organisasi peradi bersatu berhak melaporkan saudara karena mengatakan mereka penada siap-siap Parhat Evi dan Abangku Riki Sitohang sekali lagi bang jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin iri kepada saya begitu juga dengan Bang Egi bang tahan diri kiri dengan opini bang aku ini adik abang 2 tahun kenapa ada kopsurat ada ran disitu kan mungkin Abang Rupandi saya jelaskan nah itu saya pikir malam hari ini saya menemukan 2 alat bukti yang kuat besok saya akan ke Boda saya sudah mengatakan tadi kalau tinjauan hukum ansih kepada dimensi lawyer itu tidak ada yang ada adalah adab perilaku yang tidak dibenarkan tidak patut gitu loh oleh karena itu himbawan saya kepada Dinda Rasman sudikiranya istighfar mohon ampun kepada Allah karena kita manusia selalu ada kesalahan hari ini kalau 3 hari ke depan dia tetap lagu ya sudah berarti dia tidak menganggap saya dan oleh karenanya saya tidak anggap lagi dia sangat kecewa dan memalukan karena yang ngomong bukan satu dua orang kan bukan satu pihak berbagai pihak ya jadi oleh karena itu saya harus objektif sudikiranya Adinda Rasman menyadari kekeliruannya kemudian betul-betul merubah dengan kelakuan yang lebih baik tapi saya dengan kasus ini sangat tidak berkenan apalagi nama saya dibawa-bawa kalau memang ada ya jadi oleh karena itu saya nyatakan saya tidak bertanggung jawab kelakuan Rasman yang tidak dibenarkan dan tidak patut waktu bersama saya sih tidak ada satu kelakuan yang tidak baik karena apalagi dia sarjana agama kalau itu benar baguslah dan nurut kalau saya bilang begini nurut dan lain sebagainya bahkan di berbagai tempat dia selalu mengaku guru saya dalam ilmu hukum satu Egi Sujana kedua Karni Ilyas selamat menikmati